Militer Rusia dalam 24 jam terakhir merebut dua wilayah lagi di Donetsk, Ukraina Timur. Selama 2024, Rusia gencar merebut wilayah-wilayah Ukraina di Timur, bahkan terus maju meski pasukan Kyiv melancarkan serangan lintas perbatasan di Kurs. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram mengatakan, pasukannya membebaskan permukiman di Gostrey dan Grigorovka. Gostrey adalah desa kecil yang terletak 30 km di sebelah barat kota Donetsk, ibu kota wilayah yang diklaim dianeksasi oleh Moskwa. Sementara itu, Grigorovka dekat dengan kota Chasivyar di puncak bukit yang merupakan target utama Rusia lainnya. Koresponden militer juga melaporkan bahwa Ukraina menghadapi situasi genting di Fugledar, bekas kota tambang batu bara di selatan wilayah Donetsk. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina sedang berlangsung di sana. Sangat mungkin pasukan Rusia kini mengancam kota itu dari tiga sisi, dikata unit intelijen pertahanan Inggris pada Rabu, dikutip dari kantor berita AFP. Institute for the Study of War pada selasa berpendapat, terbutnya Fugledar kemungkinan tidak akan memberi pasukan Rusia keunggulan operasional tertentu untuk operasi ofensif lebih lanjut. Adapun staf umum Ukraina belum mengomentari situasi di kota itu. Brigade Ukraina yang menguasai Fugledar dan unit komando lebih besar yang bertempur di sana juga menolak berkomentar. Dalam pernyataan resmi militer Rusia, disebutkan kelompok pasukan Yuk membebaskan Ostroye dan Grigorovka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pasukan Rusia menggempur formasi Brigade Mekanis ke-24, ke-54 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di dekat Nikolayevka, Konstantinovka, dan Kurahovko, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 835 tentara, tujuh kendaraan bermotor, sebuah Hoitzer FH-70155 mm buatan Inggris, dua Meriam D-20152 mm, sebuah Hoitzer D-30122 mm, sebuah stasiun Iyuan Kalven, serta persenjataan berikut yang diproduksi di AS. Dua Hoitzer M777 155 mm, sebuah Hoitzer M114 155 mm, sebuah Meriam M119 105 mm, dan satu radar antibaterai ANTPK-50. Tujuh depot amunisi hancur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal jelajah Kinshal ke ibu kota Kiev, Ukraina 26 September dini hari. Ledakan terdengar di Kiev setelah peringatan serangan udara berbunyi di kota tersebut. Angkatan udara Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan pesawat MiG-31K, pembawa rudal balistik Kinshal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Setidaknya dua rudal diluncurkan, menurut pernyataan tersebut. Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan, demikian dilansir Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara tidak berfungsi selama peringatan serangan udara baru-baru ini, administrasi militer kota Kiev mengatakan kemudian dalam sebuah pernyataan. Musuh tidak menggunakan senjata rudal di wilayah Kiev, jikata otoritas setempat. Ledakan juga dilaporkan di kota Staropostyantiv di Oblast Memelnitsi Barat, yang merupakan rumah bagi pangkalan udara Ukraina. Semalam, lebih dari 15 pesawat mirawat terlihat di dekat Kiev, dengan sekitar 10 di antaranya jatuh oleh pertahanan udara, kata administrasi militer kota Kiev. Tidak ada korban yang dilaporkan juga dilansir layanan dinas darurat Ukraina, namun sejumlah warga mengalami luka. Di Zaporizhia, sedikitnya 8 orang, termasuk 1 anak-anak, terluka akibat serangan bom udara. 12 bangunan hancur dan rusak, termasuk 1 gedung apartemen. Tim penyelamat dari layanan darurat negara melakukan operasi pencarian dan penyelamatan darurat dan mengevakuasi 18 orang. 4 gedung apartemen dan 20 mobil rusak akibat jatuhnya puing-puing UAV di Kiev, dan pipa gas mengalami penurunan tekanan. 2 orang terluka, seorang pria terluka dan anaknya musuh juga menyerang Oblast Kiev, Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Sumi, dan Oblast Ivanovran Kiev. Beruntung tidak ada korban jiwa di wilayah tersebut, demikian pernyataan resmi akun layanan darurat negara Ukraina. Rusia belum berkomentar atas serangan Rudalkinzal ini.